Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nina Saida Fitriya, ASOS MSI Dosen Universitas Abdul Rahman Saleh Prodi Administrasi Publik, Fakultas Imbu Sosial dan Imbu Politik Pada semester ganjil ini akan mengampu mata kuliah Yaitu semester ganjil pada tahun akademik 2022-2023 Mengampu mata kuliah ilmu pemerintahan dalam semester 1 Ada pun deskripsi yaitu manfaat dari mengampu mata kuliah ini Dengan mengampu mata kuliah ilmu pemerintahan Mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari ilmu pemerintahan Kemudian kedua, membedakan sistem dan bentuk pemerintahan Sesuai dengan kondisi negara Yang ketiga, merubah pemimpinan mahasiswa Agar bisa berkarakter Yaitu menjadi karakter di governance Yaitu bagaimana dia nanti bisa dicetak menjadi kadang-kadang Menjadi pemimpin yang nanti kemudian bisa mewujudkan Dari buku operasi itu menjadi pemerintahan yang baik Ada pun deskripsi dari mata kuliah ini Mata kuliah ini memahami proses pengenggaraan pemerintah Dalam suatu negara dengan berbagai fenomena Dan problematika yang terjadi Jadi hal ini tidak hanya mengutamakan pemahaman Dan pada materi saja Kan tetapi menyajikan lebih informatif Daripada substantif Mengingat karakteristik dari mata kuliah ini Adalah penangkap yang meletakkan dasar-dasar Menuju pada pemahaman lebih lanjut tentang pemerintahan Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini Nanti di area kemampuan ahli yang direncanakan Dan indikator perencanaan potensi yang ingin dicapai adalah Mahasiswa mampu menyimpulkan konsep yang berhubungan dengan pemerintahan Yang kedua merumuskan sistem dan bentuk pemerintahan yang sesuai dengan kondisi negara Serta ketiga mampu mengubah mindset Dari pemikiran mahasiswa itu sendiri Agar daya nanti menjadi kader yang bisa mewujudkan Goods Governance Bagaimana dia bisa mewujudkan menjadi Kader yang nanti memimpin Bagaimana pemerintahan ini bisa menjadi pemerintahan yang baik Yang mana disitu ada asas-asas goods Governance yang ingin dicapai Ada pun materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ilmu pemerintahan ini adalah Satu ada 16 kali pertemuan Ada 14 kali materi Dan 2 kali ujian Ada ujian tengah semester Dan ujian aneh semester Materi dari 14 pertemuan itu Ada materi pertama ada filosofi Filosofis ilmu pemerintahan yang mana disitu menjelaskan asal mulah dari pemerintahan dan menceritakan sejarah perkembangan ilmu pemerintahan Yang kedua Memanami konsep dasar ilmu pemerintahan Di mana di dalam konsep dasar ilmu pemerintahan ini ada pengertian ilmu pemerintahan Menyebutkan tujuan mempelajarinya Kemudian menjelaskan asas ilmu pemerintahan Yang ketiga paradigma ilmu pemerintahan Di dalamnya akan membahas sub-sub bahasan terkait membandingkan paradigma ilmu pemerintahan Menjelaskan ruang lingkup ilmu pemerintahan Menyebutkan objek ilmu pemerintahan Serta menganalisis hubungan-hubungan pemerintahan Yang keempat bentuk dan sistem pemerintahan Yang mana dalam bentuk dan sistem pemerintahan ini menjelaskan bentuk pemerintahan Kemudian membandingkan sistem pemerintahan di berbagai negara Yang kelima konsep negara Dalam konsep negara ini pertama mengerti pengertian konsep negara Kemudian teori asal usul negara Menyebutkan bentuk-bentuk negara Serta menjelaskan syarat negara Yang keenam konsep kekuasaan Dalam ilmu pemerintahan Yang mana dalam konsep kekuasaan ini menjelaskan filosofi kekuasaan Kedua membedakan kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi Yang ketiga menyebutkan tujuan kekuasaan Keempat pembagian kekuasaan Serta yang kelima menampilkan lembaga-lembaga kekuasaan Ketemuan ketujuh ada konsep demokrasi dan ilmu pemerintahan Dalam hal ini Dalam konsep demokrasi dan ilmu pemerintahan Menjelaskan pengertian demokrasi Kemudian menyebutkan prinsip-prinsip dari demokrasi Dan juga menerapkan partisipasi dan komunikasi politik Yang pertama kegelapan Yaitu UTS, UTI yang tengah semester bisa tes Bisa berupa tes maupun non-tes Tes yaitu menjawab pertanyaan Ataupun non-tes dibuat yaitu bagaimana Masa esor membuat makalah Atau bisa dengan studi kasus Yang kesembilan Kebijakan pemerintah Kebijakan dalam materi kebijakan pemerintah Yaitu pertama Pemerintahan konsep dasar terkait kebijakan Kemudian membedakan kebijakan pabrik Dan kebijakan pemerintah Yang ketiga Mahasiswa bisa mencantokkan Membunyai kebijakan pemerintah Yang kesepuluh Terbentuknya sistem pemerintahan Jadi menjelaskan konsep dasar Dari sistem pemerintahan Membandingkan teori sistem pemerintahan Menceritakan perkembangan Sistem pemerintahan di Indonesia Yang pertama ke sebelas Mahasiswa menganalisis Perbandingan pemerintah Negara Mencontohkan pemerintah negara yang maju Kemudian pemerintah negara yang berkembang Yang pertemuan keempat adalah Kedua belas Lembaga negara Disitu pengertian lembaga negara Menyebutkan tugas dari lembaga negara Menjelaskan kekuasaan dan pembagian Dari kekuasaan negara Keempat Menggambarkan lembaga tembi negara Ketiga belas Hubungan pemerintah pusat Dan pemerintah daerah Jadi mahasiswa bisa membedakan Antara pemerintah pusat Dan pemerintah daerah Kemudian fungsinya Dari keduanya Yang ketiga Menyebutkan asas Pengenggaraan pemerintah Menggambarkan hubungan Susunan organisasi Yang keempat belas Etika pemerintahan Pengertian etika Menjelaskan fungsi dari etika Sumber etika Serta etika Dalam pemerintahan Dalam jabatan Yang kelima belas Menganalisis bagaimana Pemerintahan yang baik Yaitu Dari pengertian Pemerintahan itu sendiri Kemudian Prinsip-prinsip dari Pemerintahan Harapannya Dari Pertemuan ini Bisa membentuk Karakter mahasiswa Agar dia bagaimana Prinsip-prinsip itu masuk Jadi ketika mereka Menjadi kader Menjadi Bekerja di pemerintahan Dia bisa Mengimplementasikan Dari teori-tori Yang sudah diladari Dari mata kuliah ini Ke enam belas Yaitu ujian aneh semester Dia bisa bersifat Tes maupun Non-tes Ada pun Penilaian Kriteria penilaian Yang di Kriteria penilaian Dalam Matah kuliah pengantar ilmu Pemerintahan Ada lima kriteria Yang pertama Kehadiran Kehadiran Mahasiswa Adalah Di 80% Kemudian Yang kedua Adalah tugas Tugas Mahasiswa Mengerjakan Baik tugas Individu Maupun tugas Lompok Yang ketiga Adalah Keaktifan Bagaimana Mahasiswa Di kelas Dia aktif Dia bertanya Atau Memberikan Pendapatnya Atau Berdiskusi Kemudian Keempat Adalah Nilai UTS APTS Baik UTS Bisa bersifat Tes Maupun Non-tes Kemudian Yang kelima Adalah Ujian Akhir Semester Yaitu Bisa bersifat Tes Maupun Non-tes Ada pun Materi Bahkan Bacaan Referensi Yang bisa Dipakai Dalam Maka Kuliah Ini Ada fungsi Bisa Menggunakan Bukunya Ariyanto Yaitu Fungsi Pemerintahan Kemudian Bisa Menggunakan Bukunya Ibu Kencana Samprii Ilmu Pemerintahan Bisa Sedarma Yang Tidak Governance Kemudian Rahmat Pengantar Ilmu Pemerintahan Kemudian Undang-Undang Yang Mengatur Memingkat Menghubung Terhadap Materi Dari Pengantar Ilmu Pemerintahan Ini Strategi Dalam Perkuliahan Ini Nanti Bisa Saya Menyampaikan Materi Bisa Nanti Diskusi Diskusi Kelompok Maupun Diskusi Kelas Kemudian Bisa Saya Memberikan Semi Kasus Yang Nanti Jadi Bahan Diskusi Tugas Tugas Yang Bisa Diterjakan Oleh Mahasiswa Nanti Bisa Berupa Tes Jadi Anda Bisa Tes Menjawab Kuis Ketika Setelah Mengajar Bisa Tes Yaitu Studi Kasus Dan Mahasiswa Atau Membuat Makalah Baik Itu Diskusi Dari Makalah Kuliah Pengantar Ilmu Pemerintahan Nanti Kemudian Dijerkel Nanti Dari Hasil Pembelajaran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Pada Tadi Ini Sebelum kita Mulai Kuliah Kita Mulai Dengan Bajan Basmarah Sisi Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana Amin Yang Pada 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 Ini Bu Minat Pembahar Kuliah Mengantar Inu Pemerintahan Sudah Dian Jadwal Sudah 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 Mengantar Inu Pemerintahan Ini di semester 1 ya selamat bergabung di UNAS dan mudah-mudahan nanti terus sepatu waktu oke jadi Anda sekarang sudah memasuki fase menjadi mahasiswa, jadi berbeda, dimana ketika masih diuswa jadi di semester ini saya kenal pengantar ilmu pemerintahan ini masih baru, atau ini juga ada kaitannya dengan pelajaran sebelumnya kalau di SMA itu ada ketika raya ini mungkin nanti masih ada lah pembelajaran seperti kata SMA oke manusia hidup di dunia ini kira-kira sendiri atau berkelompok atau bersama-sama bersama-sama berkelompok berkerja sama ada enggak yang biar itu bisa hidup sendiri enggak 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 pasti akan membutuhkan orang lain untuk membantunya karena di dalam berkelompok kemudian menceritakan kerjasama nah sebelum terlalu dalam saya akan menceritakan asal-usul dari pemerintahan jadi negara ini mulai munculnya negara ini mulai manusia itu bagaimana manusia itu tidak bisa hidup sendiri jadi memang butuh butuh orang lain butuh akhirnya karena butuh orang lain maka disitu terkitalah kerjasama kemudian kerjasama maka terkitalah tujuan yang sama mulai aja ingin hidup bersama kemudian ingin sejahtera bersama makanya kemudianlah dia menjadi pelompok-pelompok yang dinamakan kemudian itu membentuk sebuah kelompok yaitu negara karena di dalamnya juga ada aturan yang melatur karena apa biar enak hidupnya untuk eh manusia itu tidak seorang diri ya tapi membentang orang lain kemudian akan bekerjasama akan terkitalah tidak lepas dari peraturan kadang-kadang ada yang mau bikin peraturan sendiri saya menurut ini orang tua bikin aturan itu untuk apa untuk di AAP jadi bukan untuk bilang dan untuk kita AAP kemudian bersamaan dengan itu maka muncullah soal negara karena bekerjasama itu berkelompok di belak negara sebagai organisasi terbesar yang 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 mana kemudian ada perhidupan bermasyarakat maka disitu ada dua kelompok orang yang pemerintah dan diperintah mungkin kemudian semua memerintah pasti ada yang memerintah juga maka tersebut ada hubungan keduanya menjadi sebuah objek dalam hubungan disitu untuk sebagai peristiwa dan perjalanan pemerintahan secara etnol jadi pemerintah itu dapat diartikan perintah dari kata perintah apa kata perintah disuruh disuruh kemudian ada ditambah pemerintah maka disitu ada kekuasaan ada badannya di perubatan kita sebuah badan instansi dinas-dinasnya itu ada badannya pemerintah kemudian tambah pemerintahan berarti selain ada badan ada tugas-tugasnya ya ada yang sudah datang ke instansi oh tugasnya dinas kesehatan pasti akan mengurusi kesehatan gak mungkin mengurusi pendidikan itu sudah biasanya menemukan biasanya masing-masing paham sampai disini paham oke saya lanjut dengan sejarah kekembangan ilmu pemerintahan kan ilmu pemerintahan itu ada sejak pertama kali manusia menciptakan manusia diputakan itu lengkap dengan jiwa jiwa apa ini menguasai orang lain ini jiwa inilah yang akhirnya menjadi ambisi makanya banyak orang kalau sudah semakin kuat dia menguasai temannya kan apalagi ketua telas sudah dipilih jadi ketua telas pasti dia akan menguasai orang lainnya karena memiliki manusia itu yang mana di Indonesia itu ada kerajaan Sriwijaya kemudian Raja Pakit Rukai di mana anda masih belum langsung masih tapi sejarahnya masih ada jadi itu kita mengenal pemerintahnya itu atas keputusannya mana dikimpin oleh seorang raja sekarang yang dikimpin oleh seorang raja itu tidak di Indonesia ketunggungan raja ya kayak itu Jakarta ketunggungan raja kalau di Istubungan tidak ada oke jadi di Indonesia itu kemudian pemerintah akhirnya makanya Indonesia adalah sekolah pemerintahan beberapa nanti ketika memimpin memimpin sebuah negara dia memimpin bertahun seperti itu makanya di Indonesia Bapak Presiden Sukarno itu mendirikan APBN jadi sekolah yang basisnya tentang pemerintahan bagaimana masih bisa memimpin negara itu dia dikatakan negara kalau ada beberapa unsur kira-kira di dalam negara itu ada apa saja ada karyatnya oke kemudian wilayah wilayah jadi ada wilayah kalau Indonesia dari Sabang sampai Geroghe kalau orang sudah masuk dalam Indonesia tidak boleh sudah di batasannya kemudian ada pemerintahan ada pemerintahannya ada kedaulatan diakui oleh seluruh dunia dan ada dasar yang di luarnya apa dari negara kita mencabaskan kehidupan bangsa kemudian ada yang lagi kita melindungi sekena Indonesia kemudian mensejahterakan nah ya sejahtera itu karena negara mempunyai 24 negara negara merupakan suatu bentuk kehidupan bersama suatu organisasi sejujurnya manusia mempunyai tujuan bersama itu lah yang mana dalam setiap organisasi pasti ada kegiatan yang dilakukan oleh warganya untuk mencapai tujuannya nah dari kegiatan suatu negara pasti mempunyai tujuan yang mana tadi itu yang anda sebutkan di kegiatan oke sampai disini ada yang ditanyakan atau ada misalnya yang pulosan apa yang saya sampaikan gak ada oke saya lanjut aja jadi itu tadi asal-usul dari pemerintahan kemudian kemertian dari pemerintah dan pemerintahan pemerintahannya sudah dimosikan badannya sedangkan pemerintahannya itu adalah tugasnya tugas dan fungsinya apa tapi setiap dinas infansi pemerintah mempunyai bidangnya masing-masing ya kayak kalau mengurus KTP dinas apa tidak tidak harus mencapai oke kemudian kalau yang berjalan UPR pekerja ya apa dinas penataan luar pekerjaan umum dan penataan luar oke ini di cek lain di dinasnya mungkin ada perubahan ini ya oke pemerintahan pemerintahan itu diartikan secara luas semua organ atau badan lembaga pelengkara negara atau aparatur yang menjalankan berbagai macam perjalanan itu jadi ada lembaga negara kita ada administrasi kemudian eksekutif kemudian kemudian nanti tugas fungsinya bisa anda nanti kita lagi berikutnya ini pemerintah dalam asis publik yang mana lembaga disitu ada lembaga eksekutif baik dari pusat yang ada dilumin oleh seorang presiden wakil presiden kemudian ada kemudian-kemudian yang membukung terhadap tugas dari presiden itu kemudian di lingkar provinsi ada lukun itu adalah jajaran dari pemerintahan jadi kita akan mengukas terkait ilmu pemerintahan yang mana pemerintahnya hanya pemerintahan sekarang ilmunya adalah suatu pengetahuan yang mempelajari terkait seluruh dari pemerintahan ini menurut Joseph ya jadi lebih mudahnya ilmu yang mempelajari bagaimana di dalamnya terkait terkait negaraan pengolahan pengaturan negara-negara negara yang mana ada lembaga negara tadi itu ada eksekutif yudikatif dan istri-istri yang mana semua ini mempunyai tugas masing-masing untuk menjalankan tugasnya dan untuk mencapai tujuan dari negara misalnya di dalam video kenapa kok kita harus mempelajari ilmu pemerintahan karena kita memahami harus memahami teori dulu nanti ini calon-calon anda yang duduk di lokasi dan duduk di pemerintahan bisa jadi anda nanti ketika lulus bisa duduk di eksekutif bisa duduk di dan disakui ataupun di yudikat jadi kenapa kalau kita harus memelajari pemerintahan secara umum kita harus memahami teori lebih dulu kayak tadi lulus negara lulus 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 bentuk-bentuknya kemudian proses pemerintahan serta menempatkan diri ikut berperan anda bisa ikut berperan kebetulannya apa apakah saya jadi pemerintahan tidak ada ragu tidak perlu ya nanti perlu kalau ketika anda kalau lulus mungkin lulus lulus partisipasi yang bisa anda berikan kepada pemerintahan itu serta membangun negara ini anda itu anda itu ambil terhadap penduduk terhadap pendidikan nah bagi lumayan banyak kan anak yang lulus sekolah jadi sih ajarin kemudian anda memberdayakan masyarakat tidak ada punya pekerjaan anda buat buat lapangan pekerjaan bisa atau anda sekarang lulus tidak tahu membaca nah itu bisa dianjari oleh anda jadi jadi ikuturnya jadi gurunya jadi hanya urut atau bergerenta ini bisa itu peran anda bisa berperan di situ jadi bisa mencegaskan kehidupan bangsa mereka yang tidak tahu baca bisa tahu baca secara khusus di bawah musik informasi tingkat satu ini di Indonesia itu ada sekolah yang mencipta kader-kader kandung kerajaan jadi ada sekolah SDPDN yang ikatan binas jadi mana kalau saya tidak ada ikatan binas tapi ini juga mengarah kepada kandung 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 ketika anda lulus formasi untuk pekerjaannya dari tempat-tempat pemerintahan maka perlu anda mempelajari untuk pemerintahan agar ketika anda sudah di tempat bekerja ternyata kita kita pelajari di dunia kuliah itu ada ini terdekat yang berperti akan memanfaat tempat anda oke itu tadi pembahasan terkait ilmu pemerintahan sampai disini ada yang bisa mengambil kesimpulan oke ambil ya menurut pendapat saya dapat disimpulkan bahwa ilmu pemerintahan merupakan badan-badan atau lembaga atau aparat industri negara yang berkelompok untuk mencapai suatu tujuan tujuan dari industri negara yang bisa dari negara atau terdekat tapi mengarah kepada tujuan negara ya ada ada apa yang cukup cukup kalau tidak ada pertanyaan kita nanti perkenaan berikutnya ada materi yang kita pampaikan lagi selasa cukup saya beri dengan kebajikan kami dalam Alhamdulillah di Alhamdulillah Alhamdulillah di minggu depan juga selalu sesat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh